Selamat pagi jemaat Bapak Ibu sekalian Shalom Sungguh satu sukacita Kita kembali berkumpul Dalam sekutu beribadah bersama Di Minggu ketiga bulan Januari Di tahun yang baru 2019 Mari kita berdiri Kita membacakan panggilan beribadah Berbalas-balasan Terambil dari Masmur 105 Baik 1 sampai 5 Bersyukurlah kepada Tuhan Serukanlah namanya Perkenalkanlah perbuatannya Di antar bangsa-bangsa Bernyanyilah baginya Bermasmurlah baginya Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib Bermegahlah di dalam namanya yang kudus Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan Carilah Tuhan dan kekuatannya Carilah wajahnya selalu Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib Yang dilakukannya Pujizat-pujizatnya Dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya Mari semua Mari sembah Tuhan Mari semua Mari semua Mari sembah Tuhan Mari semua Mari semua Mari sembah Tuhan Mari semua Mari sembah Tuhan Mari semua Mari semua Mari sembah Tuhan Mari sujud menyembang Mari semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Mari semua Sampai selama-lamanya Amin 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 Damai sejahtera Tuhan besertamu Dan besertamu juga Silahkan duduk Jembat sekalian Dalam menjalani kehidupan Kita tentu menginginkan hal-hal yang baik terjadi Kesehatan yang baik Pendidikan yang tinggi Harta yang cukup Dan sebagainya Kita menyusun rencana yang matang Dan membuat langkah-langkah yang tepat Demi tercapainya hal yang baik itu Namun Dalam perjalanan kehidupan Mungkin malah hal yang buruk Dan sulit Yang justru menghampiri Perhitungan kita meleset Hasil jauh dari perencanaan Keberhasilan Jadi kegagalan Kesehatan Kesehatan Jadi sakit penyakit Jauh dari jauh dari kemampuan Gagal Geagal Gagal 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 Jadi kejatuhan Kelebihan Jadi kekurangan Seluruh daya upaya Serta kemampuan Kita kerahkan Untuk mengeluarkan kita Dari keadaan buruk itu Tapi hasilnya tidak berubah Kita tidak berdaya keluar dari situasi sulit seperti itu Jemaah sekalian Di saat yang genting ini Ternyata Tuhan menyediakan pertolongan yang tidak terduga Kita menemukan solusi di luar perencanaan dan perkiraan Bahkan jalan keluar yang disediakan Tuhan Melebihi apa yang kita harapkan Anggur keselamatan dianudahkan Allah Di saat kita mengalami krisis Dan tidak menemukan jalan keluar Mujizat itu nyata Merakjubkan benar Menakjubkan benar Mengadungkan benar Yesus Tuhan ku yang mulia Orang dulu tak jelik Demikian saptanya Yesus Tuhan ku yang mulia Disambut oleh yang perempuan Menakjubkan benar Mengadungkan benar Yesus Tuhan ku yang mulia Orang sakit sembuh Demikian saptanya Yesus Tuhan ku yang mulia Disambut oleh yang laki-laki Menakjubkan benar Menakjubkan benar Mengadungkan benar Yesus Tuhan ku yang mulia Orang dulu tak jelik Mendengar demikian saptanya Yesus Tuhan ku yang mulia Dan saat ini Marilah kita dengan sekirap hati Merendahkan diri Dan mengaku segala dosa Dan pelagaan kita di hadapan Allah Mari kita berdoa secara pribadi Ya Allah Ketika apa yang kami harapkan Tidak terjadi Ketika apa yang kami usahakan Tidak berhasil Ketika apa yang ada di depan mata Tiba-tiba menghilang dari kami Kami pun marah Dan kecewa Tidak jarang kami akhirnya Meragukan kuasamu Ya Allah Kami berusaha bangkit Dari keterkurukan kami Kami berusaha berdiri Dalam kesakitan kami Tapi kami terus-menerus Gagal Kami pun menyerah Pada keadaan Dan membiarkan keadaan Membentuk kami Menjadi pribadi yang Pesimis Tidak peduli Bahkan hidup jauh Dari kebenaranmu Untuk apa hidup benar Jika kami terus gagal Untuk apa percaya Jika kami terus sakit Dan tanpa kami sadari Kami membuang iman kami Kepadamu Ampunilah kami Ya Allah Hampirilah kami Yang lemah Dan menantikan pertolonganmu Tolonglah kami Untuk terus mempercayakan Hidup kami Kepadamu Tolonglah kami Untuk menyakini Mujisat dan pertolonganmu Bahkan melalui Hal yang kecil Dan sederhana Yang memampukan kami Untuk mengambil Langkah kecil Dan berjuang Untuk tetap bangkit Dalam pergumulan Yang kami alami Amin Mampirlah Dengar doaku Mampirlah Mampirlah Orang lain Kau hampir Jangan jalan Terus Terus Yesus Yesus Tuhan Tuhan Dengar doaku Dengar doaku Orang Yang lain Kau hampir Jangan jalan Jangan jalan Terus Yesus 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 Di hadapan Tantan Apa Aku Menyembah Aku Menyembah Tunduk Tidak Menyesal Sama-sama Yesus Tuhan dengar doa Yesus Tuhan dengar doa Orang lain dah hampiri Jangan jalanku Ini saja andalanku Jasaku penuh Hatiku yang hancur Buatlah selamu Bersama-sama Yesus Tuhan dengar doa Yesus Tuhan Dengar doa Orang lain kau hampiri Jangan jalanku Kau lah sunggal penghidupan Raja hidupku Bersama-sama Yesus Tuhan dengar doa Orang lain kau hampiri Jangan jalanku Jangan jalanku Jangan jalanku Sesat seperti domba Tetapi sekarang Kamu telah kembali kepada gembala Dan pemelihara jiwamu Jangan jalanku Jangan jalanku Jangan jalanku Jangan jalanku Jangan jalanku Jangan jalanku Itulah anda Tuhan bagimu Persuka cinta selalu Kenyukakan wajah gembira-Mu Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu Berikan salam damai Karena kasih karunia Serta pengampunannya diberi Hiduplah dalam damai Seorang dengan yang lain Itu kehendak Tuhan bagimu Ajaib benar anugerah pembaru hidupku Ajaib benar anugerah pembaru hidupku Kuhilang-Mu tak bercelah Olehnya aku sembuh Ketika Isaku cemas bersama-sama Ketika Isaku cemas Sekarang ku dengar Syukur membaru hidupku Syukur membaru hidupku Ketika Isaku cemas bersama-sama Ketika Isaku cemas bersama-sama Ketika Isaku cemas bersama-sama Ku dapat janji yang teguh Ku dapat janji yang teguh Ku harap sabdanya Ketika Isaku cemas bersama-sama Kesimpulasi itu Ketika Isaku cemas bersama-sama Kumpulan lenyap pada nyawa Terkelu bahagia tetap Jemaah sebenarnya duduk dan saya persilakan kepada Kolintang Gloria untuk menceritakan Persembahan Bujian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik siang maupun malam gelap Tuhanlah perlindunganmu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebelum firman Tuhan kita baca dan renungan Dan mari kita berdoa memohon pertolongan roh kudus Ya Yesus penolong kami Juru selamat kami Bahkan Tuhan Yang sungguh Nyata bagi setiap orang Yang percaya kepadamu Kami berseru Kami berseru saat ini Dikala kami datang bersama-sama Menyembah beribadah Menghormati dan menyatakan Iman kami kepadamu Kami rindu Engkau berkenan berfirman kepada kami Di dalam perjumpaan ini Karena kami rindu Iman kami boleh makin bertumbuh Dikuatkan Diteguhkan Bahkan juga Dibenarkan Dan diluruskan Kalau-kalau ada pemahaman yang keliru Di dalam kami beriman kepadamu Karena iman datang dari pendengaran Akan firman Kristus Karena itu berfirmanlah Tuhan Supaya setiap kami boleh mendengar Engkau bersabda kepada kami Mohon pertolongan roh kudus Memurapi kami Semua baik yang membaca Yang menjelaskan Maupun yang mendengarkan Supaya tidak ada seorang pun pulang Tanpa firman Tuhan Di dalam hidupnya Terima kasih Bapak Engkau dengar doa kami Karena kami memohon ini Di dalam nama Yesus Yang berjanji Mintalah di dalam namaku Itu akan dikaruniakan kepadamu Amin Terima kasih Bacaan diambil dari Yesaya 62 Ayat pertama sampai kelima Keselamatan Sion akan datang dengan segera Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri Dan oleh karena Yerusalem Aku tidak akan tinggal tenang Sampai kebenaran bersinar seperti cahaya Dan keselamatannya menyala seperti suluh Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu Dan semua raja akan melihat kemuliaanmu Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru Yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan Dan serban kerajaan di tangan alamu Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami Dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku Dan negerimu yang bersuami Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu Dan negerimu akan bersuami Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah Demikialah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu Dan seperti girang hatinya Seperti mempelai melihat pengantin perempuan Demikialah alamu akan girang hati atasmu Demikialah firman Tuhan Syukur pada Allah Selamat menikmati Ya Tuhan kasihmu sampai ke langit Setiapu Tuhan sampai ke awam Betapa berharga Betapa berharga Kasih setiamu Anak manusia berlindung padamu Tuhan kasihmu sampai ke langit Ya Tuhan sampai ke awam Betapa berharga Betapa berharga Engkau selamatkan Engkau selamatkan Betapa berharga 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 Kasih setiamu Sampai ke awam Betapa berharga Betapa berharga Kasih setiamu Betapa berharga Betapa berharga Betapa berharga Betapa berharga T Aku mau meyakinkan kamu Bahwa tidak ada Seorangpun Yang berkata-kata Oleh roh Allah Dapat berkata terkutuklah Yesus Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus Seperti yang digendakinya Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Dan pembacaan kitab Injil hari ini Diambil dari Yohanes pasal 2 Ayat 1 sampai dengan yang ke-11 Yohanes pasal 2 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 demikian Pada hari ketiga Dari mana ini dihitung hari ketiga Sesudah dia dinyatakan sebagai anak Allah Oleh pembaptisan Yohanes Pembaptis Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea Dan Ibu Yesus ada di situ Karena memang daerah mereka di daerah Galilea Mereka tinggal di kota Nasaret Yesus dan murid-muridnya Diundang juga ke perkawinan itu Ketika mereka kekurangan anggur Ibu Yesus berkata kepadanya Mereka kehabisan anggur Kata Yesus kepadanya Mau apakah engkau dengan aku Saya ulangi Mau apakah engkau daripada aku ibu Saatku belum tiba Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan Apa yang dikatakan kepadamu Buatlah itu Di situ ada enam tempayan yang disediakan Untuk pembasuhan kaki Menurut adat orang Yahudi Saya tambahin kata kaki Karena ditempatkan itu di depan pintu Masing-masing isinya Dua, tiga buyung Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan-tempayan itu Penuh dengan air Sebab rupanya sudah kosong Karena dipakai Tamu-tamu Dan mereka pun mengisinya Sampai penuh Lalu kata Yesus Lalu kata Yesus kepada mereka Sekarang Cedoklah Dan bawalah Kepada pemimpin pesta Lalu mereka pun Membawanya Setelah pemimpin pesta itu Mengecap air yang telah menjadi anggur itu Dan dia tidak tahu dari mana datangnya Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu Mengetahuinya Ia Lalu memanggil Mempelai laki-laki Dan berkata Kepadanya Setiap orang Menghidangkan anggur yang baik dahulu Dan sesudah orang puas minum Barulah Yang kurang baik Akan tetapi Engkau menyimpan anggur yang baik Sampai sekarang Hal itu dibuat Yesus Dikana yang di Galilea Disanalah Pernikahan itu terjadi Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya Dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya Dan murid-muridnya Percaya Kepadanya Demikianlah firman Tuhan Terpujilah Kristus Haleluya 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 Mujisat itu nyata Saudara-saudara, kesulitan kekurangan saat apa Yang menurut pengalaman Anda Membuat Anda begitu merasakan beban yang sangat berat Bahkan, begitu merasa terpukul Kapan itu? Coba ingat ke belakang Saat kehilangan apa? Orang yang dicintai Itu yang paling dirasa terpukul Yang lain? Saat? Sakit Sudah dijaga kesehatannya Bahkan tadi teman hidup atau pasangan hidup sudah sedemikian rupa berupaya menjaga kesehatannya Berupaya hidup sehat tetap saja meninggal Atau saat sakit sudah melakukan segala sesuatu tetap saja sakit Terasa kecewa Terpukul berat apalagi Sudah-sudara Kalau Dampak Dampak dari kehilangan pasangan itu Dampak dari sakit itu Begitu mempunyai dampak besar Kepada hidup Anda Saya berikan contoh konkret dalam hidup pribadi saya Menjelang saya emeritus Kebetulan masih pakai tata gereja yang lama Belum dirubah seperti sekarang Itu dirubah itu baru kurang lebih Sepuluh tahun yang lalu Saya sudah emeritus Ini masuk ke tahun ke 17 Jadi sudah remaja ya Sudah boleh nikah lagi 17 tahun yang lalu Saya masih segar-segarnya sudara Ya Masih fit benar Tapi oleh tata gereja Saya harus disuruh berhenti Ya Walaupun waktu itu majelis kami berupaya mendekati sinode Coba diberikan Kelonggaran oleh karena Di samping perniagaan masih butuh Sebenarnya belum dapat pengganti saya Masih butuh Dan masih sehat Dan menurut mereka masih mampu Sebab itu tiga-tiganya harus terjadi tuh Masih mampu Masih sehat Masih mau Dianya mau Jemaatnya juga mau Itu harus terjadi Baru Boleh diteruskan Namun Sinode waktu itu tetap Menolak dengan alasan Tolong jangan kami dibuat sulit Kalau kebetulan nanti yang mau emberitus itu Memang tidak mampu Dan memang sudah diharapkan Harus emberitus Sebagai satu jalan solusi Bagi jemaat Nanti mereka akan Memakai referensi Kenapa pendeta ras boleh Mungkin untuk pak ras Masalah ini tidak masalah Tapi barangkali untuk jemaat lain Untuk pendeta lain Nanti itu masalah Jadi kami yang susah Menjawab Mengapa anda boleh Yang lain Tidak boleh Nah saudara Saya di emberituskan Pada waktu itu tetap Jadi sebelum pelaksanaan itu Masih ada waktunya Kurang lebih Setahun Percakapan itu Jadi sebelum emberitus Sudah mulai bercakap Tapi putus Tetap Harus emberitus Jadi Setahun ini Sudah harus mulai dipersiapkan Nah apa jadinya Saudara Ketika setahun sebelum Saya emberitus Saya sakit Parah Menurut dokter Menurut saya tidak Menurut orang lain Juga tidak Sebab Saya seger Sebab penyakit saya Adalah penyakit Yang Tersembunyi Yaitu Hepatitis C Yang menurut dokter Akit Itu virusnya Jutaan Karena itu Saya harus intensif Di Behandel Atau Di Di Rawat Ya Walaupun tidak Harus ke rumah sakit Nginap di rumah sakit Tapi saya tidak boleh kerja Tidak boleh dibesuk Anda harus banyak istirahat Sambil Diobati Dan memang Ternyata Obatnya itu Setiap saya disuntik Enam jam Saya menggigil Menggigil Dikasih Alat pemanas saja Tidak mempan Ya Dokter 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 Lesmana Mengatakan Pak pendeta Mungkin ini Penyesuaian Paling Tiga bulan Paling Lama Mungkin Satu bulan Juga nanti Makin lama Makin Menyesuaikan diri Tapi ternyata Sudara Setahun penuh Saya disuntik 156 Kali Setiap Disuntik Saya harus Menggigil Enam jam Bukan sejam Enam jam Ini gigi Sampai bunyi Gitu Ya Saya gak tau Apa sebabnya Tapi puji Tuhan Ternyata Lima tahun Yang lalu Setelah Berjalan Kurang lebih Sepuluh tahun Dirawat Dibahandal Suntikan Cuman setahun Tapi terus Diawasi Sambil Minum Temulawak Ini dia Ini yang Bikin saya jadi begini, gendut Dulu saya kurus Langsing, cakep Dulu, sekarang jelek Banget, gendut Ya, saya merasa cakep dulu Orang lain boleh bilang jelek Tapi yang penting kita merasa Cakep, supaya punya percaya diri Ya Pak, jangan sampai merasa jelek Loh Pak, sekalipun Memang jelek Ya, memang kita jelek Saya katakan, ya Tidak secakap orang lain Nah, saudara Saya marah kepada Tuhan Marah banget Tuhan apa salahnya Tuhan tunggu Saya emeritus, baru sakit Dimana memang saya tidak Tidak banyak lagi kegiatan sakit Ya udah, tiduran Diobatin Ini saya masih punya kesempatan melayani Saya masih punya kesempatan Menyampaikan firman Tuhan Saya disuruh, gak boleh apa-apa Sama dokter Dibesuk aja gak boleh Sudara tahu apa yang saya lakukan Saya gak mau berdoa Saya gak mau baca Alkitab Saya gak mau nyanyi Saya gak mau ke gereja Pendeta loh Memang Ke gereja itu Dokternya Kebetulan bukan sudara seiman Menganjurkan sebaiknya jangan Karena pasti nanti banyak Ngobrol bapak capek Dan memang salah satu dampak Dari penyakit itu adalah Gampang merasa Capek Sedara Tapi di rumah Kebiasaan saya dengan istri Sebelum tidur Kami selalu berdoa bersama Bahkan kadang-kadang Kami menyanyi bersama Nah saya sudah sakit Saya tidak lakukan itu Istri saya pikir Oh mungkin karena Dia sakit Dia tidak berinisiatif Lalu istri saya berinisiatif Ayo pak berdoa Saya bilang berdoa lah sendiri Pak ayo nyanyi Nyanyi lah sendiri Tapi istri saya hebat Kalau ada jempol saya Berapa saya pakai Semua begini Hebatnya apa? Sama sekali tidak ditunjukkan Di wajahnya bahwa dia khawatir Tentang saya Tetap aja dia ceria Dia berdoa Dia berdoa Itu ya Sendiri Dan Lu selamat malam Ambil tidur Tapi rupanya Gak bisa dia sembunyikan Dia curhat ke anak-anaknya Yang sudah pada menikah Memang semua sudah keluar rumah Anak kami ada empat Semua sudah keluar rumah Ya Lalu saudara Anak-anak saya Datang Pada suatu hari Pak Gimana kabarnya? Baik Saya bilang Ini deh Pindah ke rumahku dulu Bosan lihat Plafon ini aja Udah berapa? Udah hampir 30 tahun Setiap malam Pak papa lihat itu Lihat dulu Plafonku Lain dari Plafon papa Wah Saya bilang Apa bedanya? Sama-sama Jipsun Ya kan? Apa bedanya kan? Beda katanya Udah Tapi sambil ngomong Dia bukan lemari Pakaianku Lalu dikumpulin Pakaian-pakaian tidur Dan pakaian ganti Dan sebagainya Saya bilang Eh ngapain kamu? Pindah Saya lalu pikir Benar-benar banget Firman Tuhan Yang berkata Ketika engkau masih muda Engkau mengikat pinggangmu Engkau pergi kemana aja yang kau mau Tapi saya sudah Engkau tua Orang lain akan mengikat pinggangmu Dan nombak Engkau kemana Yang engkau tidak suka Dulu saya ngatur dia Sekarang dia ngatur saya Enggak nurut Gimana? Nurut Gimana? Dengan hati jengkel Saya pergi juga Sudah sekali Tapi rupanya itu jawaban Tuhan kepada saya Setelah sekian lama Saya enggak berdoa Enggak mau baca kitab Marah Betul-betul marah Sama Tuhan Saya salahkan Tuhan Kenapa? Saya terlalu cepat Dibiarin sakit Tuhan bisa cegas Kita sakit enggak? Ya Itu juga keyakinan saya Kok diizinin sakit? Sampai disana Kebetulan dia datang Hari Sabtu Karena memang mereka Tidak kerja Ya Hari Sabtu libur Karena itu bisa datang ke rumah Minggu pagi Saya memang Kadang tidur melulu Kerjaannya Jadi jam tiga Saya sudah Buka kamar mandi Ngek Rupanya bunyi kamar mandi Mereka terbangun Lalu bangun Pak Kok bangun pagi-pagi? Ya saya sudah Nggak bisa tidur Ngapain? Saya mau ke kamar mandi Saya bilang Ya kebetulan Kamar mandi atas itu Kamar mandi bareng Ya Bukan kamar mandi dalam Jadi dia bangun Oke deh kalau gitu Kita pagi-pagi ke gereja Ke gereja? Enggak Saya bilang Enggak Ke gereja Dia ambilin pakaian Ditaruh di atas tempat tidur Ya Ke gereja Aku juga mau mandi Saya enggak nurut Perintahnya benar Masih ke gereja Saya bilang Aduh nanti ditanyain orang Pak Jangan GR Enggak ada yang kenal Papa disini Kebetulan GKI yang ada disitu GKI Jawa Tengah Bukan Jawa Barat Seperti kita Ya Di Darah Bintaro Waktu itu Ya Jadi Di logika Saya juga betul Iya siapa yang kenalin saya disini Saya belum pernah khotbah disini Jadi pergilah ke gereja Malah kami ke gereja Jalan kaki karena dekat Dari rumahnya Pergilah Tapi tetap aja ada yang kenal Ternyata ada orang Muara Karang Beli rumah disitu Rupanya lagi Nekot rumah Hari Sabtu Minggu Paras kok Nekot bah Kok ada disini Nah lo Ada juga yang kenal Oh enggak Lagi libur Untungnya dia enggak tahu Bahwa saya sakit Jadi enggak ada yang nanyain Cuman Kok ada disini Iya Lagi ikut anak Udah selesai Tapi kalau kita ke gereja sendiri Gimana pak Apa yang dirasa Gimana Udah lebih sehat Nah itu setiap orang nanya Harus dijawab Enggak dijawab salah Dijawab Capek Sudara Tolong ingat nih Kalau melawat orang sakit Ya Jangan banyak ngomong Lagi banyak doa Tapi kotbah lah Pendetanya Sudara Itu tangan Seperti ke saya Terus Begini Padahal dia Tidak kenal saya Ini pendeta GKI Jawa Tengah Masih muda Kebetulan Jadi kalau senior Mungkin sudah pada kenal Kalau ketemu di persidangan Sinud Ini masih muda Enggak kenal saya Saya juga Enggak kenal dia Setiap kotbah Dia menunjukkan tangannya Selalu ke arah saya Dan firman itu Kebetulan adalah Bahwa Apa yang kau alami itu Itu adalah Cara Tuhan Memberkatimu Baik yang enak Maupun yang tidak enak Saya dengarin Kotbahnya begitu Ya benar juga Kotbahnya Karena itu kalau Anda sekarang Tidak bisa menerima Harus bertobat Tangannya begini Sedihnya disuruh maju Siapa yang mau bertobat Maju gitu Saya mau maju Karena betul-betul Saya waktu itu sadar Melalui kotbah itu Iya-iya Kalau ini demi kebaikan saya Kenapa saya ngomel Hanya orang bodoh Yang ngomel Kalau dia dapat yang baik Betul? Sebab itu Kalau ini demi kebaikan saya Hey virus-virus Tangan saya begini Selamat datang Kau demi kebaikan saya Selamat datang Karena paradigma saya Mulai berubah Sedara Terhadap masalah itu Maka begitu kebaikan selesai Rupanya wajah saya Begitu ceria Anak saya lihat Kok senang banget pak Ketemu orang-orang Dia gak tau bahwa Saya senang karena kotbah Ya iyalah Oh kebaktian Sampai di rumah Kita sarapan Habis sarapan Saya ngomong ke dia Papa pulang Loh kok pulang? Baru semalam Papa pulang Terima kasih Saya sudah diberkati Di rumahmu Lihat plafonmu itu Terima kasih Saya bilang Tadi firman Tuhan Sudah meneguhkan Papa sekarang pulang Enggak Enggak boleh pulang Hanya dua jawabannya Kamu antar saya pulang Atau saya pinjam mobilmu Saya pulang Saya pinjam mobilmu Kebetulan mereka punya Lebih dari satu Saya pinjam mobilmu Atau kalau tidak Saya pulang sendiri Jadi dua Kira-kira jawaban itu Bertindak Kasih Kasih mobilmu Kasih saya pulang Atau saya pulang sendiri Akhirnya Dian terbulang Sudara Rupanya ngomonglah Ke mamanya Mamanya juga Rupanya Apa diantara mereka Biasanya antara ibu Sama anak perempuan itu kan Selalu ada bahasa tersendiri Nah saudara Saya begitu terpukul Karena saya Sudah berupaya Menjaga Kesehatan Sudah berbuat Yang terbaik Tau saya merasa Dapat yang Paling buruk Saya pernah juga Sakit Tapi saya tidak Komplain Seperti itu Kepada Tuhan Dan saya sangat Meyakini Saudara Apa yang terjadi Dengan Contoh Pernikahan Di kota Kana itu Pernikahan Bagi orang timur Itu Besar Beda dengan Orang Eropa Orang Eropa Bisa nikah Diam-diam Berdua Bisa Diam-diam Hanya keluarga Kecil Habis Pemberkatan Nikah Lalu pergi Ke restoran Atau Pergi Ada satu Resepsi Kecil Paling dengan Teman-teman Sudah selesai Tapi bagi Orang timur Yang nikah Itu Keluarga Besar Dengan Keluarga Besar Jadi Dua Keluarga Besar Ya Filosofi Pernikahan Bagi orang timur Itu Adalah saatnya Dia mengumumkan Anakku Sudah nikah Apalagi Kalau berhasil Anaknya itu Biasanya dipestakan Besar-besaran Untuk menunjukkan Sukacitanya Dan mengajak Keluarga lain Bersukacita Jadi Melibatkan Banyak orang Hal itu Juga terjadi Bagi Orang di Kana Orang Yahudi Ya Yang ada di Kana Tapi Tapi Apa yang terjadi Mereka Kekurangan Bahan Utama Terutama Anggur Saudara Anggur itu Bagi mereka Mempunyai Peranan Yang sangat Penting Di samping Yang pertama Itu adalah Sarana Sukacita Kalau Mereka itu Bersenang-senang Itu Lalu mereka Tos Itu Ya Dengan Anggur Jadi Anggur itu Bagi orang Israel Itu adalah Lambang Sukacita Bahkan Orang lain berkata Lebih keras lagi Sumber Sukacita Karena Orang Kalau sudah Minum Riam Yang susah Lupa Apalagi Sudah setengah Mabuk Ya Jadi bagi mereka Anggur itu Seperti Adalah Escape door Dari masalah Masalah Kehidupan Jadi Anggur itu Pasti hadir Dalam Semua Kegiatan Kegiatan Kebersamaan Apalagi Sukacita Seperti Pernikahan Ini Tidak ada Yang kedua Anggur itu Adalah Sebuah Sarana Menghargai Menghormati Tamu Menghargai Dan Menghormati Tamu Karena Anggur itu Dianggap Sebagai Sarana Memberkati Saling Memberkati Saling Memberi Sukacita Ya Jadi Ketika Mereka Tidak Melakukan Itu Mereka Sepertinya Melanggar Adat Istiadat Yang Sudah Berabad Terjadi Tiba-tiba Keluarga Ini Tidak Terjadi Atau Hanya Setengah Terjadi Baru Mulai Pestanya Udah Abis Anggurnya Dan Itu Akan Sangat Mempermalukan Mereka Sangat Membuat Mereka Terpukul Pesta Yang tadinya Dia Anggap Menjadi Sarana Kita Menyatakan Sukacita Kita Tapi Menjadi Sumber Dukacita Karena Sepulangnya Dari sini Orang Pasti Ngomongin Mereka Bayangin Sudara Ketika Mereka Mengalami Itu Padahal Dari dulu Sampai Sekarang Siapa Saja Yang Pernah Menikahkan Anaknya Pasti Melalui Persiapan Yang Panjang Jelimet Supaya Perfect Jangan Jangan Ada Yang Kurang Bila Perlu Lebihkan Makan Lebihkan Minuman Kita Lebih baik Lebih Daripada Kekurangan Karena Sangat Malu Mengundang Orang Kita Tidak Beri Penghargaan Apresiasi Dengan Memberi Mereka Minum Ataupun Makan Apalagi Anggur Zaman Jadi Mereka Sudah Berupaya Sekuat Tenaga Seteliti Mungkin Selengkap Mungkin Toh Jebol Gagal Nggak Tahu Apa Penyebabnya Tidak Mungkin Karena Tamu Yang Berlimpah Ruah Itu Biasanya Katanya Ada Ilmu Pesta Nikah Apa Ilmunya Tamu 200 Sediakan Berapa 400 Yang Diundang Hanya Pak Agus Tapi Pasti Nanti Bawa Istri Pasti Bawa Anaknya Atau Siapa Paling Tidak Satu Nemaninya Kali Dua Bahkan Yang Paling Minim Kali Satu Setengah Jadi Lebihnya Kalau 200 Lebihkanlah 100 Minimal Itu Yang Paling Sederhana Ya Nah Sesudara Pasti Mereka Lakukan Itu Karena Diantara Keluarganya Yang Sudah Berpengalaman Kalau Mereka Baru Pertama Kali Menikahkan Eh Jangan Begitu Mestinya Begini Nanti Kau Malu Namun Sudah Sudah Melakukan Persiapan Yang Maksimal Toh Gagal Pasti Sangat Terpukul Nah Jadi Disamping Lambang Sukacita Lambang Penghargaan Penghormatan Tapi Juga Lambang Kehangatan Ya Anggur Anggur Itu Membuat Orang Yang Tadinya Pendiam Jadi Tidak Diam Karena Sudah Mulai Minum Anggur Mulai Ngoceh Jadi Hangatlah Pertemuan Itu Gembiralah Mereka Semua Namun Sudah Sekalian Menimbulkan Malu Nama Yang Menikah Nama Keluarga Karena Tidak Dapat Memenuhi Tuntutan Minimal Budaya Mereka Tidak Mungkin Diatasi Dengan Mendadak Seperti Itu Apalagi Zaman Dahulu Sekarang Aja Dimana Bisa Telepon Langsung Barangkali Grosir Apa Dan Sebagainya Itu Tidak Mudah Secepat Itu Untuk Memenuhi Kebutuhan Apalagi Zaman Dahulu Telepon Tidak Ada Untuk Mengundang Barangkali Minta Disana Ada Si Gudang Gudang Yang Orang Kaya Punya Anggur Tapi Gimana Menghubunginya Dengan Cepat Tidak Mungkin Alias Mereka Hanya Pasrah Kepada Nasib Sehingga Ketika Itu Sungguh Tidak Teratasi Barangkali Lihatkan Berkata Tuhan Kenapa Engkau Berbuat Kepada Kami Seperti Ini Boleh Saja Mereka Mencari Kambing Hitam Katakan Umpamanya Sebenarnya Anggur Mereka Banyak Tetapi Apa Yang Terjadi Mungkin Di Belakang Sana Bocor Ya Mungkin Terguling Gucinya Atau Bagaimana Adalah Salah Satu Penyebab Yang Mereka Bisa Kambing Hitamkan Menjadi Penyebab Tapi Kenapa Kepada Luar biasa Sudara Tapi Mujijat Itu Nyata Di Dalam Keputus Asaan Manusia Yang Seolah-olah Gak ada Pintu keluar Seolah-olah Tidak ada Harapan Seolah-olah Tidak ada Kesembuhan Seolah-olah Tidak ada Jalan keluar Tapi Mujijat Itu Nyata Bagi Siapa Ini Pertanyaan Tentu Kita Mau Ya Nah Sudara Pending Hal ini Kita Pahami Dulu Sebelum Kita Lebih Lanjut Yang Pertama Mujijat Itu Dasarnya Semata-mata Dari Rencana Allah Pasangan Ini Atau Keluarga Ini Tidak Pernah Merencanakan Wah Nanti Kalau Kita Kepepet Pasti Ada Mujijat Tidak Mujijat Itu Bukan Kita Yang Merencanakan Datangnya Dari Inisiatifnya Dari Tuhan Dari Mana Kita Tahu Itu Disitu Saya Berikan Sebuah Ayat Sudara Lihat Yang Punya Alkitab Boleh Buka Itu Kisah Seorang Yang Lahir Dari Buta Seorang Yang Lahir Yang Buta Dari Sejak Lahir Ya Lalu Ketika Yesus Dan Murid-muridnya Melihat itu Lalu mereka Bertanya Kepada Yesus Tuhan Siapa Yang Berdosa Mengapa Bayi ini Lahir Dari Buta Pasti Bayi ini Masa depannya Suram Hidupnya Sulit Keluarganya Juga Sulit Dosa Siapa Ini Selalu Ada Pemikiran Manusia Dari Dulu Sampai Sekarang Mungkin Juga Diantara Kita Mudah-mudahan Tidak Kalau Ada Masalah Selalu Dikaitkan Karena Dosa Ketika Saya Berantem Sama Atau Bertengkar Sama Seorang Pernah Tua Gara-gara Sesuatu Tiba-tiba Dia pulang Tabrahkan Di jalan Nah Lu Kualat Lu Dosamu Tadi Kok Berantem Sama Pak Pendeta Lagi Kamu Kena Kutuk Kamu Dosa Itu Akibat Dosamu Banyak Gak Orang Seperti Itu Beranggapan Banyak Ketika Hamba Tuhan Itu Kecelakaan Pesawat Terbang Apa Dosanya Pak Pendeta Kok Dia ikut Disitu Seolah Kalau Pendeta Gak Pernah Kece Lakaan Kenapa Enggak Kenapa Enggak Malah Bisa Cara Tuhan Memanggil Pendeta Melalui Jalan Kece Kecelakaan Sekali Tis Di Anyer Gak Sakit Lagi Gak Susah Lagi Langsung Berangkat Pulang Ke Sorga Enak Enak Itu Tapi Orang Menilainya Apa Dosa Apa Itu Satu Sudah Sekalian Jadi Itu Dijawab Di Yohanes 9 Ayat 3 Oh Enggak Itu Bukan Karena Dosa Anak Itu Atau Orang Tuhan Tapi Pekerjaan Tuhan Hendak Dinyatakan Melalui Dia Atau Mujisat Tuhan Akan Dinyatakan Di Dalam Dan Melalui Dia Itulah Yang Terjadi Di Pernikahan Di Kana Ada Rencana Tuhan Bahwa Melalui Pernikahan Ini Dia Akan Melakukan Mujisat Pertama Yang Kedua Mujisat Itu Bukan Servis Tuhan Kepada Kita Dan Kalau Kita Tidak Mengalami Tuhan Mana Cintamu Kepada Aku Gampang Sekali Kok Siyano Mengalami Aku Enggak Kami Sudah Sama Sama Doa Bahkan Katanya Harus Puasa Aku Udah Puasa Kok Aku Enggak Ngalami Ingat Mujisat Itu Bukan Untuk Servis Tuhan Kepada Orang Percaya Ya Tujuannya Adalah Perhatikan Benar Sedara Kita Baca Sama Sama Tujuannya Kemuliaannya Dan Membawa Orang Percaya Dan Mengenal Allah Dalam Kristus Itu Tujuannya Itu Tujuannya Jadi Tuhan Mau Supaya Orang Ya Mempermuliakan Tuhan Supaya Tuhan Dipermuliakan Bukan Supaya Keluarga Itu Ditonjolkan Wah Keluarga Itu Imannya Ciamik Loh Mujisatnya Banyak Tidak Tidak Tapi Supaya Nama Tuhan Dimuliakan Namanya Dikenal Orang Supaya Orang Percaya Kepada Dia Tetapi Sedara Betapa Bahagianya Orang Yang Mengalami Itu Betapa Bahagianya Orang Yang Mengalami Mujisat Itu Sungguh Nyata Di Dalam Pergumulan Hidupnya Pertanyaannya Apa Kita Mau Enggak Bahagia Seperti Itu Rindulah Kita Semua Kita Semua Boleh Merindukan Itu Mujisat Itu Nyata Dan Memang Sungguh Ada Karena Itu Adalah Mujisat Itu Adalah Untuk Menyatakan Bahwa Tuhan Itu Ada Tuhan Itu Hidup Tuhan Itu Hadir Nah Kalau Anda Sudah Meyakini Akan Dia Hidup Dia Hadir Barangkali Mungkin Ada Kekurangannya Yaitu Kurang Dimuliakan Dia Dalam Hidupnya Anda Mengalami Tapi Kalau Itu Sudah Terjadi Mungkin Anda Tidak Perlu Mengalami Mujisat Itu Lagi Coba Lihat Ayat 11 Apa Tujuannya Mujisat Itu Ya Inilah Lukas Yohanes Pasal 2 Hal itu Dibuat Yesus Dikana Yang Di Galilia Sebagai Yang Pertama Dari Tanda Tandanya Dan Dengan Itu Ia Telah Menyatakan Kemuliaannya Bahwa Dia itu Tuhan Ini Adalah Sebeken Tanda Nah Mungkin Bagi Anda Dan saya Tidak Perlu Lagi Mengalami Itu Karena Kita Memang Sungguh Yakin Tuhan Itu Sungguh Yakin Tuhan Itu Dimuliakan Dalam Hidup Kita Karena Itu Saudara Sakit Saya Tidak Disembuhkan Dengan Mujijat Simsalabim Saya Harus Disuntik 156 Kali Tapi Kemudian Datang Pernyataan Dokter Clear Setelah Terus Diikuti Diperiksa Apa Ha Maaf Ada Ada Satu Bagian Dalam Darah Itu Apa Ha Ini Ini Sekarang Saya Sudah Tua Saya Sudah Apalin Dari Tadi Lupa Lagi H Apa Apa HS Ah Pokoknya Adalah Percaya Ada Percaya Aduh Baik Setelah Diperiksa Terus Menerus Lalu Dia mengatakan Clear Ya Clear Kurang Lebih Jadi 10 Tahun Sesudah Diobatin Baru Dinyatakan Clear Dan Tiap Bulan Tiap 6 Bulan Saya Disuruh Periksa Saya Sudah Berjalan 3-4 Tahun Sekali Setahun Diperiksa Tetap Bersih Tidak Ada Itu Tanda Tanda Virus Itu Di Dalam Tubuh Saya Nah Saudara Saya Disembuhkan Dengan Cara Pelan Pelan Barangkali Orang Pendidikan Enggak Punya Iman Kok Suruh Saya Kotbah Kalau Saya Enggak Punya Iman Seringkali Kita Menuduh Kalau Orang Tidak Mengalami Mujizat Tidak Punya Iman Ini Bahasa Jermannya Kleru Salah Fatal Enggak Itu Bukan Indikator Iman Sama Seperti Pernyataan Yesus Tadi Kepada Murid Murid Ketika Melihat Orang Yang Buta Dari Sejak Lagi Enggak Itu Bukan Soal Dosa Tapi Tuhan Akan Memakai Dia Untuk Mempermuliakan Namanya Nah Untuk Memilih Orang Mempermuliakan Namanya Itu Dia yang Nentuin Bukan Kita Betul Dia yang Memilih Itu Kalau Saya Tahu Tuhan Mau Melakukan Itu Di dalam Anak-anak Saya Gitu Supaya Bujijat Tuhan Tentang Bagaimana Orang buta Disembuhkan Kalau Saya Tahu Seperti Itu Saya Kan Minta Tuhan Tolong Anak Saya Lahir Buta Tapi Sembukan Ya Saya Pingin Sebagai Hamba Tuhan Wah Pak Ras Ngalami Mujijat Begini Dan Orang Kalau Dengar Mujijat Gimana Matanya Lebih Terbuka Seolah Wah Ini Imannya Pasti Luar Biasa Dan Kalau Sudah Imannya Luar Biasa Saya Ngomong Apapun Telinga Anda Terbuka Itu Sebabnya Kalau Ada Orang Musir Setan Wah Kalau Orang Itu Datang Kita Lebih Respek Musir Setan Loh Dia Padahal Itu Bukan Tadi Kita Baca Di Dalam 1 Korintus 12 Itu Anugrah Yang Diberikan Tuhan Secara Berdaulat Menurut Pilihannya Yang Yang Seorang Dikasih Ini Yang Seorang Dikasih Itu Yang Seorang Dikasih Tadi Kita Baca Betul Ya Itu Bukan Karena Beriman Lalu Dikasih Kuasa Enggak Semua Orang Beriman Bisa Dikasih Macem Macem Karunia Itu Nah Sekarang Tapi Betapa Bahagianya Orang Mengalami Betul Senang Sekali Karena Kita Yang Mengalami Itu Karena Apa Kesulitan Itu Menjadi Bagian Hidup Kita Itu Yesus Katakan Ya Di Dunia Ini Kamu Akan Menderita Tapi Jangan Takut Aku Sudah Mengalahkan Dunia Ini Debarang Siapa Mengikut Aku Harus Bersedia Memikun Nah Itu Semua Tanda Tanda Derita Itu Ya Alangkah Indahnya Dan Bahagianya Kita Ikut Dan Boleh Terpilih Untuk Mengalami Bagaimana Supaya Terpilih Barangkali Ada Hal Yang Menjadi Porsi Kita Ya Ada Menjadi Porsi Kita Yang Pertama Betapa Bahagianya Karena Mereka Dapat Keluar Dari Kesulitan Itu Bukan Malah Kesulitan Itu Makin Membuat Mereka Mundur Tapi Malah Barangkali Tadi Mereka Enak Aja Anggurnya Seperti Biasa Aja Itu Sudah Barangkali Wah Pestasi Siapa Sukses Tapi Sesudah Mereka Mengalami Itu Malah Menurut Si Penilai Si Kepala Perjamuan Itu Anggur Mu Lebih Enak Dari Yang Tadi Ya Jauh Lebih Enak Yang Tadi Sudah Enak Tapi Ini Jauh Lebih Enak Lagi Dari Sekarang Ini Atau Paling Tidak Enaknya Sama Biasanya Supaya Orang Bisa Terus Minum Sampai Pulang Yang Kurang Enak Dulu Step By Step Makin Sudah Munaik Kenyang Asi Anggur Lebih Enak Lebih Enak Orang Makin Bilang Wah Pestanya Si Hebat Makin Kita Mau pulang Anggurnya Yang Udah Disimpan Puluhan Tahun Ya Keluar Dari Kesulitan Sangat Bahagia Solusinya Malah Menimbulkan Sukacita Besar Anggur Lebih Enak Solusinya Malah Membuat Mereka Jadi Gempar Kenapa Gempar Pasti Si pelayan Itu Cerita Pasti Si pelayan Itu Cerita Nanti Ketika Orang Tahu Anggurnya Enak Kamu Tadi Kok Nggak Habis-habis Anggurnya Itu Ya Eh Tahu Enggak Itu Sebenarnya Air Untuk Cuci Kaki Hah Cuci Kaki Iya Karena Itu Gentong Udah Pada Kosong Ketamu Udah Masuk Jadi Itu Otomatis Habis Itu Air Kok Tiba-tiba Yesus Penuhin Ya Mereka Penuhin Karena Maria Udah Bilang Apa Yang Dikatakan Harus Ditaati Penuhin Dipenuhin Sudah Dipenuhin Cedok Katanya Nah Waktu Mencedok Inilah Pelayan Harus Betul-betul Bergumul Dengan Dirinya Ya Tuhanku Kalau Nanti Tuhan Tahu Ini Adalah Air Untuk Cuci Kaki Bagian Kau Adalah Untuk Diapain Disemprot Kamu Kurang Ajar Air Untuk Cuci Kaki Kamu Suruh Untuk Dicicipi Saya Bayangin Wajah Dan Sikap Mungkin Ada Setengah Gementar Kali Ya Tuhanku Apa Yang Terjadi Nanti Kalau Dicicip Ini Air Dan Bukan Anggur Apalagi Kalau Tanya Air Apa Ini Air Untuk Cuci Kaki Matilah Tapi Rupanya Ketika Dia Sudah Selesai Mentaati Melakukan Tugasnya Dengan Taat Sebab Itu Harus Disampaikan Dan Sesudah Sampai Kemungkinan Besar Sama Seperti Waktu Yesus Pemecah Mecah Roti Dari Lima Kenyang Lima Ribu Belum Anak Dan Wanita Sisanya Itu Bukan Dibakun Mereka Roti Itu Tiba Tiba Kayak Disihir Banyak Ayo Bagiin Lalu Disihirin Enggak Ditangan Yesus Di Tangan Yesus Berlipat Ganda Roti Itu Bukan Di Tangan Murid Jadi Murid Menerima Sudah Dalam Keadaan Roti Yang Dibagikan Oleh Yesus Jadi Saudara Ada Ketaatan Mereka Berikan Kepadaku Berapa Roti Yang Ada Di Tangan Dia Diberikan Lima Lima Jadi Di Tangan Yesus Berlipat Ganda Roti Ini pun Dimana Berubah Air Itu Menjadi Anggur Setelah Mereka Sempurna Taat Cedok Dan Kasih Kepada Pemimpin Perjamuan Jadi Cedok Tapi Otak Pasti Berputar Betul Ya Mereka Kan Bukan Robot Mereka Manusia Tahu Bener Itu Air Apa Tahu Berubah Jadi Air Anggur Setelah Diterima Pasti Wajahnya Bentuknya Rupanya Sudah jadi Anggur Maka Berani Dicicip Sebab Air Sama Anggur Beda Ketika Diterima Pasti Dilihat Dilihat Langsung Flop Dilihat Sudah Wajah Anggur Dicicip Kok Enak Dari Mana Terima Kasih Tuhan Yang Pertama Bersyukur Siapa Pelayan Takut Akan Kena Murka Takut Mereka Lihatkan Dipecah Takut Wah Saya Bisa Bayangin Itu Tapi Begitu Lepas Pasti Disitulah Iman Mereka Ya Tuhan Perintah Orang Ini Siapa Ini Orang Yang Menyuruh Kami Memenuhi Gentong Itu Dengan Air Ternyata Sekarang Sudah Berubah Jadi Anggur Mereka Cedokin Kira-kira Sudah Jadi Anggur Belum Saya Yakin Iya Begitu Dicedok Untuk Pasti Tempatnya Bukan 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 Gayung Lagi Kan Ketempat Orang Untuk Minum Entah Teko Entah Apalah Itu ya Dicedok Anggur Dicedok Coba Kita hidupkan Cerita itu Kita ada Di sana Kira-kira Wajah Para pelayan Itu apa Haleluyah 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 Terheran-heran Belum pernah Dia lihat Air Berubah Jadi Anggur Yang Barangkali Sungkan Ngomong Haleluyah Ngomong Nggak Pasti Ngomong Sama Seperti Orang-orang Kalau Lihat Mujijat Haleluyah Haleluyah Karena Bagi Gika itu Haleluyah Agak Sedikit Alergi Ya Kecuali Kalau Dia Di Buku Acara Jadi Solusi Yang Mereka Dapatkan Betapa Bahagianya Orang Hey Gimana Si Kuncinya Kamu Kok Bisa Seperti Itu Mengalami Itu Aku Mau Mereka Bisa Enggak Menceritakan Tidak Sebab Mereka Enggak Persiapkan Itu Mujijat Yang Mungkin Mereka Nanti Bisa Ceterakan Kamu Kok Bisa Begitu Ada Ini Yang Barangkali Menjadi Pertanyaan Kita Jadi Bukan Peristiwa Yang Mempermalukan Malah Mengagumkan Disitulah Letak Kebahagiaan Mereka Nah Sekarang Kita Belajar Dari Pernikahan Di Kota Kana Apa Yang Barangkali Mereka Lakukan Sehingga Mereka Mengalami Itu Sehingga Tuhan Berkenan Memilih Mereka Untuk Menyatakan Diri Yang pertama Kita Sebagai Anak Tuhan Disuruh Semua Pekerjaan Kita Semua Tanggung jawab Kita Lakukanlah Dengan Sebaik Umpama Begini Ini yang Paling Banyak Seorang Anak Ujian Ya Mau Ujian Pastilah Dia Berdoa Ya Tapi Ada Orang Barangkali Ya Yang selama ini Enggak berdoa Tapi sekarang Berdoa Karena mau Ujian Ya Meminta Supaya Tuhan Campur Tangan Padahal Dia Persiapannya Kurang Ya Tuhan Tolong Supaya Aku Lulus Ujian Eh Kamu Sudah Lakukan Bagian Belum Seolah Kita Itu Mumpung Kita Mengenal Tuhan Yang Maha Baik Maha Kuasa Mari Lemparkan Tanggung Jawab Kepada Dia Yang Lebih Besar Bagian Kita Pun Kita Lemparin Tanggung Jawab Kan Tuhan Maha Kuasa Yang Bisa Bikin Kita Lulus Tapi Lakukanlah Segala Sesuatu Usahamu Pekerjaanmu Sekolahmu Ya Berpacaranmu Supaya Anda Bisa Mungkin Terpilih Namun Jangan Pernah Lupa Mengundang Melibatkan Yesus Hadir Di Dalamnya Jangan Menjadi Orang Yang Rasional Ya Aku Sudah Lakukan Semua Pasti Hasilnya Begini Nah Ini Yang Barangkali Diingatkan Kita Seolah Kalau Kita Sudah Berbuat Yang Terbaik Dan Sudah Sempurna Persiapan Kita Pasti Ya Tidak Mungkin Karena Memang Manusia Merencanakan Siapa Yang Menentukan Tuhan Sedara Betapa Pentingnya Peranan Orang Seperti Maria Betapa Pentingnya Orang Seperti Maria Maria Ini Adalah Orang Yang Mengenal Yesus Satu Satunya Di Dalam Pesta Itu Yang Mengenal Yesus Murid 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 Belum Mengenal Benar Siapa Yesus Baru Disitu Mereka Setelah Lihat Mujijat Itu Dikatakan Di Dalam Ayat Yang Kesebelas Lalu Murid Murid Menjadi Percaya Yesus Maria Sudah Tahu Siapa Dia Semenjak Baktisan Itu Terbuka Matanya Waktu Masih Mengandung Dulu Ya Sampai Yesus Lahir Dia Masih Barangkali Bertanya Oleh Karena Ketika Anak Itu Duduk 12 Tahun Di Baik Allah Ketika Mereka Pulang Pasca Lalu Mencari Yesus Belum Ada Dan Akhirnya Balik Setelah Tiga Hari Mereka Mencari Kurang Lebih Baru Ketemu Lalu Mereka Berkata Ibu Apa Ibu Gak Tahu Aku Harus Di Rumah Bapak Kan Malaikat Dulu Ngomong Kepadamu Ibu Aku Ini Adalah Dari Allah Ibu Sadar Ibu Mengandung Aku Masih Perawan Mestinya Ingat Tapi Rupanya Saya Sudah Yesus Lahir Itu Lambat Laun Apa Ya Seolah Tertimbun Oleh Kehidupan Sehari Hari Sehingga Waktu 12 Tahun Itu Muncul Diingatkan Kembali Ibu Aku Ini Anak Allah Tapi Yaudah Oke Anak Allah Ayo Tapi Ulang Ya Just Nurut Tapi Saya Sudah Dibapti Sudah Sekalian Sekali Lagi Suara Dari Surga Berkata Kalau Malam Kelahirannya Malaikat Yang Ngomong Jangan Takut Malam Ini Telah Lahir Bagimu Seorang Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan Di Tapi Hari Dia Dibaptis Bukan Lagi Malaikat Yang Ngomong Kalau Di Perjanjian Lama Nabi Yang Ngomong Akan Datang Seseorang Yang Akan Menyelamatkan Umatnya Pada Hari Kejadian Lahir Yesus Malaikat Ngomong Hari Ini Sudah Lahir Tapi Hari Dia Dibaptis Allah Bapak Yang Ngomong Inilah Anakku Yang Kukasihi Kepadanya Aku Berkenan Dengarkanlah Akan Dia Maria Barut Ngeh Tiga hari Kemudian Makanya Tadi Saya Katakan Tiga hari Kemudian Kejadian Lalu Lalu Dia Datang Disini Ada Anak Allah Dia Pergi Yesus Mereka Kekurangan Anggur Mau Apa Engkau Dengan Aku Ibu Waktuku Belum Tiba Ini Soal Waktu Oh Kalau Soal Waktu Maria Pikir Pasti Dia Tidak Mungkin Terlambat Tidak Mungkin Allah Itu Selalu On Time Kita Yang Mengatakan Terlambat Kita Yang Mengatakan Tergesa Gak Ya Ada Banyak Cerita Di Alkitab Seperti Apa Itu Kepala Rumah Ibadah Yang Anaknya Sakit Ya Tiba-tiba Ada Orang Yang 12 Tahun Pendarahan Padahal Mereka Udah Menuju Kesana Mau Menyembuhkan Tiba-tiba Ada Orang Ibu Ibu Yang 12 Tahun Pendarahan Pegang Jubahnya Lalu Yesus Berhenti Siapa Yang Megang Aku Sampai Terhenti Beberapa Lama Persoalan Mereka Jalan Datang Orang Dari Rumah Eh Gak Usah Susah Lagi Guru Anak Muda Mati Yesus Bila Apa Percaya Saja Percaya Dan Dia Percaya Dia Tidak Pulang Segera Karena Diberitahu Anaknya Mati Dia Tetap Datang Bersama Yesus Percaya Saja Tuhan Tidak Pernah Terlambat Tuhan Tidak Pernah Ter Gesa Gesa Juga Selalu On Time Ya Selalu On Time Nah Sudah Sudah Ketika Sekarang Mereka Mengalami Itu Wah Betapa Luar Biasanya Sudah Luar Biasa Yang memiliki Peran Seperti Maria Itu Adalah Orang Yang Mengenal Yesus Betapa Bahagianya Di dalam Rumah Tangga Kita Di dalam Keluarga Kita Di dalam Perkumpulan Kita Kalau Kita Udah Mengenal Yesus Kita Tahu Kepada Siapa Kita Berharap Kepada Kita Tahu Kepada Siapa Kita Boleh Datang Membawa Pergumulan Kita Kepada Yang Tepat Maria Tidak Menganjurkan Mencari Anggur Di luar Sana Tapi Tapi Datang Kepada Mujizat itu hanya alat untuk Memperkenalkan diri Tuhan Kebenaranmu akan nanti nyata Demikianlah Allahmu akan birang Hati atasmu Kemudian ya Tuhan kasih setiamu Ini si pemasmur Sampai ke langit setiamu Sampai ke awan betapa berharganya Kasih setiamu ini pengalaman mereka Di dalam Tuhan Betapa mengalami perbuatan Tuhan Yang sangat ajaib sebab padamu Ada sumber hayat Di dalam terangmu kami melihat Terang lanjutkanlah Kasih setiamu ya Tuhan Ada berbagai-bagai Perbuatan ajaib Ada berbagai-bagai kasih karunia Tapi Tuhannya sama Karena itu saudara janganlah endaknya Kamu khawatir Tentang apapun juga Tapi nyatakanlah Dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan Maka damai sejahtera Allah Akan melampaui segala akal itu Akan memelihara Hati dan pikiranmu Sebab Mujizat itu Nyata Saudara Mari kita berdoa Bapak Terima kasih Terima kasih Kami sungguh bahagia Mengenal engkau dan percaya Dan kalau ada diantara kami Yang belum mengenal namamu Belum sungguh-sungguh Percaya Kepadamu Ketika mereka sedang menghadapi masalah Dan mereka mau belajar Dari pengalaman orang-orang di kanai Tolong Tuhan Pilihlah mereka Menjadi tempat Mujizatmu nyata Bagi kami Mujizat itu adalah memang Boleh membawa kami Makin bersuka cita Tapi suka cita kami Bukan lagi karena Mujizat Karena engkau sudah nyata Engkau beserta dengan kami Kami di dalam engkau Engkau di dalam kami Tidak ada lagi yang dapat Memisahkan kami Dari kasih Allah Di dalam Kristus Yesus Bagi kami itu jelas Tapi kalau ada Saudara-saudaraku disini Yang masih hidup Dalam keraguan Hidup di dalam Ketidakpastian iman Nyatakanlah Dirimu melalui Mujizatmu Tuhan Terima kasih Bapak Kau dengar Dan kabulkan permintaan ini Dalam nama Yesus Amin Bersama dengan gereja Tuhan Yang senantiasa disertainya Marilah kita mengikrakan kembali iman percaya Sesuai dengan pengakuan iman rasuri Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dan anak darah Maria Yang menerita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disadikan Mati dan kuburkan Turun ke dalam kerajaan malam Pada hari yang ketiga Bangkit pulang Dan ke orang mati Naik ke surga Duduk sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana Ia akan datang Untuk menghakimi Orang yang hidup Dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan orang mati Dan hidup yang kekal Silahkan duduk Mari kita menaikkan Doa syafat Bapak di dalam surga Bersama-sama kami Mendoakan Saudara-saudara kami Yang sedang dalam pergumulan Biarlah kiranya Tuhan Menghadirkan Maria Maria disana Untuk meneguhkan Mereka berharap Kepada Tuhan Kami berdoa Untuk jemaatmu Yang berulang tahun Yang juga Menerima anugerah Yang lain Biarlah sukacita mereka Boleh Makin mempermuliakan Tuhan Anugerah yang mereka terima Mereka boleh Makin dimampukan Berbuat Lebih lagi Mengagungkan Dan bersyukur Menjadi berkat Bagi banyak orang Kami berdoa Untuk jemaatmu Ini untuk seluruh Dari pendeta Penatua Sampai anggota jemaat Berkati pertumbuhan Jemaatmu ini Berkati hambamu Yang melayani Supaya mereka semua Bersama-sama Sehati Sejiwa Memberitakan Kebesaran Kemuliaan Tuhan Yang kami layani Yang mau berdoa Secara khusus Untuk bangsa Dan negara kami Hari-hari ini Supaya kiranya Tuhan menolong Agar Jangan Masa kampanye ini Makin membuat Perpecahan Dalam jemaat Dalam bangsa kami Tolong ya Tuhan Supaya mereka Boleh makin Berketika Mereka boleh Mengemukakan Segala rencananya Kalau mereka Boleh terpilih Tapi jangan Sampai Menimbulkan Luka-luka Yang nanti Sulit Untuk disembuhkan Karena itu Tolong Kami berdoa Supaya mata Masyarakat Boleh makin Jeli Makin Cermat Membuat Pilihan Agar mereka Boleh melihat Track recordnya Mereka boleh melihat Pekerjaannya Selama ini Beri kelakuannya Bahkan Kemampuan Kemampuannya Agar Kami memilih Untuk mendapatkan Yang terbaik Dari antara Yang ada ini Terima kasih Tuhan Kami serahkan Doa kami Karena kami Hanya berharap Kepadamu Di dalam Yesus Kristus Yang telah Mengajar kami Berdoa Bapak kami Yang ada Di surga Dikuduskanlah Namamu Namamu Janganlah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti Di surga Beri kami Hari ini Makanan yang Secukupnya Ampuni Salah kami Seperti kami Ampuni Yang bersalah Pada kami Jangan Jangan Bawa kami Dalam Pencobaan Melainkan Lepaskan kami Dari yang Jahat Semoga Kau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selamat Namanya Amin 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 Semoga Jangan Terkasih Tiba-lah saatnya Kita akan memberikan Persembahan Kita Dengan Mengingat Firman Tuhan Dalam Filipi 4 Ayat 6 Yang berkata Janganlah Hendaknya Kamu Khawatir Tentang Apapun Juga Tetapi Nyatakanlah Dalam Segala Hal Keinginanmu Kepada Allah Di dalam Doa Dan Permohonan Dengan Ucapan Syukur Mari kita Nyatakan Ucapan Syukur Kepada Tuhan Melalui Persembahan Saat Ini Percaya Dan Berharaplah Senantiasa Kepada Tuhan Nantikanlah Karya Kasihnya Dalam Hidup Kita Sambil Terus Mengucap Syukur Kepadanya Kidung Jemaat 8 Aku Puji Kau Selalu Padamu Rauh Kudus Terikanlah Supaya Dalam Kristus Kutramu Kidungku Bergenan Kepadamu Terima kasih. 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 Allah senantiasa mengasihi dan menolong umatnya Mujizat ia nyatakan dalam hidup kita Mujizat itu nyata Kami mau terus percaya kepada Allah Dan kuasanya yang menyelamatkan Puji Tuhan, Haleluya Puji Tuhan, Haleluya Puji Tuhan, Haleluya Kini dan selamatnya Amin Bapak orang Kristen Para paru lemah Tuhanmu berkuasa di atas dunia Puji Tuhan, Haleluya Puji Tuhan, Haleluya Kini dan selamatnya Amin Segala sesuatu Ditanggung Tuhanmu Mengapa lagi takut Percayalah Tuhan Puji Tuhan, Haleluya Puji Tuhan, Haleluya Puji Tuhan, Haleluya Kini dan selamatnya Amin Terima kasih Tuhan, Haleluya Puji Tuhan, Haleluya Puji Tuhan, Haleluya Puji Tuhan, Haleluya Puji Tuhan, Haleluya Kini dan selamatnya Amin Sampaikanlah firmannya Dimana-manapun Serta perbuatannya Teruskan bertemu Puji Tuhan, Haleluya Puji Tuhan, Haleluya Puji Tuhan, Haleluya Kini dan selamatnya Amin Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Terpujilah Tuhan Kini dan selamatnya Pulanglah Demangan membawa Berkat Tuhan Tuhan Memberkati Engkau Dan melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan wajahnya Dan memberi Engkau Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberi Engkau Damai Sejahtera Haleluya Haleluya Amin Haleluya Amin Haleluya 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 Amin Puji Tuhan Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Kini dan selamatnya Amin Amin Damaikanlah Semketan Satukan Yang Pecah Amin Yang Bersalah Lindungi Yang Lemah Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Kini dan selamanya Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton